Di sana di Poresta Terkot saya dipukulin, disiksa, sampai di setrum juga. Ngasih makan juga dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau, saya pukulin lagi. Itu yang polisi yang ucapkan. Saka Tatal atau mantan terpidana kasus Vina Cirebon yang telah bebas mencari perlindungan di rumah kuasa hukum setelah mengaku tidak nyaman dan terganggu karena banyak pihak yang mendatangi rumahnya, termasuk polisi. Saka Tatal bersama kakaknya memutuskan untuk tinggal sementara di rumah kuasa hukum Saka. Saka hanya ingin namanya dapat dipulihkan dan ingin kembali hidup normal. Berikut ungkapan dari Saka Tatal. Waktu di malam hari itu, di malam kejadian saya posisi ada di rumah sama paman saya, kakak saya, sama teman-teman saya sebelum maghrib sampai jam 10 lewat. Jam 11 kurang, saya pindah. Pindah kenapa? Mengantarkan teman saya ke bengkel. Motornya rusak. Minta diantar. Saya langsung ke bengkel. Sebelum ke bengkel, saya mau lewat ke peroper jalan layang. Sebelum nyampe ke peroper jalan layang, ada perumahan. Dari kejauhan juga kelihatan ada polisi. Dikira itu saya itu rajia. Soalnya tiap minggu juga biasa ada rajia. Itu teman saya sama yang lainnya gak ada yang pakai helm sama sekali. Jadi saya putar balik. Putar balik juga ke bagi dua. Untuk proses penangkapan seperti apa kronologis? Saya baru bangun tidur sore. Main ke rumah nenek saya. Main ke rumah nenek saya. Paman saya nyuruh adiknya. Adiknya minta saya mengantarkan dia. Mengisi bengsin. Habis itu saya baru ngisi bengsin. Habis ngisi bengsin, saya langsung menuju ke pembengsin. Habis setelah selesai diisi, motornya minta dikasihin ke paman saya. Saya mau ngasihin posisi orang yang punya motornya, paman saya, ada di SMP 11. Saya mau ngasihin ke situ, saya menyamperin. Pas mau nyamperin, udah ada teman-teman saya yang lainnya itu, paman saya yang termasuk yang punya motornya. Udah ditangkep, saya malah nyamperin. Mau ngasihin motor. Saya pas mau ngasihin motor, tiba-tiba langsung ditangkep juga, tanpa penjelasan apapun. Bisa diporet taster bon saya dipukulin, disiksa, sampai di seturum juga. Ngasih makan juga dilempar di lantai, suruh dimakan. Kalau nggak mau, saya pukulin lagi. Itu yang polisi yang ucapkan. Kalau saya pribadi, saya mah kepengennya nama saya baik lagi kayak dulu lagi. Itulah pengakuan dari Sakatatal yang dikutip dari berbagai media.